Brigada Al-Qasso menyerang barkas besar pasukan pendudukan Israel di Poros, Netzarim, Selatan, Kota Gaza. Adapun mereka menyerang barkas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Hingga saat ini perlawanan Palestina masih terus melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan sebagai respons terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Oleh karenanya, perlawanan Palestina menargetkan pasukan pendudukan di berbagai arah. Terbaru Brigada Al-Qasso menyerang barkas besar pasukan pendudukan Israel di Poros, Netzarim, Selatan, Kota Gaza. Kabar ini disampaikan Al-Qasso pada minggu 28 April 2024. Mereka menyerang barkas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Dan dalam pernyataan lain, Brigada Al-Qasso mengumumkan bahwa mujahidinnya memikat pasukan mekanis ionis. Menempatkan musuh dalam penyergapan ranjau menggunakan alat beledak dan rudal F-16 milik Israel. Sejata itu gagal beledak saat diluncurkan IDF lalu dimanfaatkan Hamas. Dan menurut informasi, tiga tentara tewas dan sebelas lainnya terluka ketika sebuah alat beledak-beledak. Ada pun dalam video dirilis Hamas di Telegram pada Kamis 2 Mei 2024. Dua pasukan Israel tampak berdiri di sekitar alat berat. Angkota Hamas yang mengetahui hal itu pun langsung menembakkan mortir ke arah musuh. Tak berapa lama, ledakan besar mengguncang titik di mana pasukan Israel berada. Sebelumnya, Brigada Al-Qasso mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kumpulan tentara pendudukan di poros pertempuran di Netzari. Rentetan mortir kaliber berat juga ditembakkan menyasar pasukan sionis. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.